Kucu banget ini lampu dindingnya Ini lihat popernya Kucu sekali Oh my god Yang dia tanya itu Warnanya lucu amat sih Selamat datang ke RK Aku sekarang lagi ada di kota RK Ini 30 atau 40 menit dari Paris Aku baru turun dari kereta Lalu lihat ada pasar luangnya langsung di bawah sana Mari kita lihat-lihat ya teman-teman Wow Keluar stasiun langsung Lihat ini ya Seperti yang tadi kita udah lihat dari atas Rame ya teman-teman Mulai dari mana ini Dari sana Terus ke sana Semoga keranjang Semoga keranjang kali ini Tidak kosong sia-sia pulang Mudah-mudahan dapat sesuatu yang Menarik Mari kita mulai teman-teman Ada kursi Ada kursi lagi Kursi pedagangnya Kayaknya sih kursi yang pedagang ya Mau dibeli kursi yang pedagang Lalalala Mari-mari teman-teman Wah ada mobil-mobil Apa itu? Mercy Sebelah sana Yang hitam kelihatan nggak jauh tadi Ada Mickey Itu apa di belakang Kadang sesuatu yang unik itu nyempil teman-teman Tidak terlihat Ada yang Kamera second Ada yang nanya Cangklong yang dari keramik ya Nanti kalau aku nemu ya Ini dari keramik bukan 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 Banyak koin tuh di bawah kaki aku Tapi aku nggak akan menggali koin teman-teman Ini sendok abose Buatan Nitali sendoknya ini Lucu Ah kok 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 Ah Hehehe DAKO Yang nombor belakang Bossnya dibelakang katanya bukan mereka Oh, itu naksa Nggak, nggak, nggak Kenapa disempen dibawah gini sih? Agak sulit jadinya Jacketku kan jadi panjang kotor tuh, basah jalanannya Nanti aja nanyanya ah Hai Nelsi ini apa ada burung hantu dari metal gini temen-temen panjang ini pasar luangnya Hai nah lucu amat itu ada keranjang keranjang pakai roda tempat air minum aku berisik banget sih Hai rencana pakai roda tuh kelihatan enggak sih tapi ibu ini menutupi Hai lucu yang keranjang pakai roda itu ya murci-murci disini temen-temen ini dua euro satu setengah ini piring apa temen-temen ayuh sepuluh banget kalau di gion di gion Dijon dan saragumen. Excuse-moi, monsieur. Combien c'est? Tidak, saya membeli dua euro. 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 Tidak, satu dua euro, kalau dua tiga euro. Murah. 1000 min. Aku melewatkan, kalian pasti mau beli. Kalau murah. Aku tidak suka motifnya, teman-teman. Kurang seret. Ini lucu sekali. Ayyayaya buat fast lagi. Oh my God. Unik ya? Eh, Mushya? Mushya? Dia punya banyak piring lucu-lucu yang kecil di sebelah situ, di dalam. Kelihatan enggak? Mushya? Duh. Tidak. 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 bagi comment dieu comment dieu comment dieu comment dieu comment dieu je voudrais voir le petit assiette la bas des dames elles sont toutes senior combien celle ci non c'est pour décoration oui c'est de la déco c'est de la elles sont toutes senior voilà elles sont uniques chaque modèle il est unique par contre c'est le même créateur combien c'est 5 euros 5 euros oui c'est 5 euros la qualité ça se paye ah oui regardez c'est quoi le nom vous allez voir elles sont vendues 30 euros sur internet ces pièces elles sont très belles oui je les 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 Hai dua euro lebih sering gumin piringnya juga lucu sih tapi aku enggak akan ambil Hai kurang srek motifnya hai 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 ayo ya aku beli buat bunga yang enggak beli buat bunga kursi kita krenjang kekrenjang bukan poster apa ya ini namanya neighboring set tanda2 ini terribo ini tapi tidak boleh mengeluarkan insya kamu ingin di sini tidak akan, terlalu oke, ternyata terima kasih terima kasih ada yang dibalik ada banyak ayam docena ini kota kaleng-kaleng apa, lucu-lucu kirain tempat lilin kecil sekali di belakang aku kayaknya ada yang pawai sih wow jam-jamnya teman-teman ini lampunya liat, lampu meja kalian mau liat yang pawai keren ya mereka ini hanya cari kegiatan aja dan dibayar oleh balai kota-kota sini kayaknya suruh ya hanya berlima tapi berisiknya ampun dari ujung sana sampai ujung sini mari lanjut liat-liat lucu amat ini lampu dindingnya gelasnya 5 euro satu kotak tawar bu jadi 3 euro kalau aku tuh ya teman-teman ngedengerin orang yang apa namanya nanya harga aku tuh pengen ikutan nawarin gitu loh padahal siapalah aku ya tadi lampu dindingnya kalau nggak salah aku denger 40 euro 2 piece mahal ya tapi bagus sih waktu itu aku pernah beli hanya 5 euro chandelier buat dinding kalau kalian belum nonton tonton ya yang pasar lo itu aku dapet chandelier harga 5 euro aja itu whiteboard gitu ini hiasan dinding kayaknya aku pikir karpet ini hiasan dinding kayaknya aku pikir karpet ini ada zippo-zippo teman-teman ini ada zippo teman-teman ini ada zippo teman-teman diambil sama dia baru mau baru mau diambil sama dia baru mau aku ambil dia takut si kok dia dagang kayaknya soalnya di cek dulu ke google harganya berapa dipegang terus sama dia zippo-nya ga usah ditanya ini buat kalian yang nanya harga zippo waktu itu kan aku belum pernah tanya ada kasamata baca teman-teman ini 3 euro-an lucu orang tadi zippo-nya dipegangin terus ga mau pergi dia itu lucu owel bukan sih ngapain yang ada di meja owel lagi banyak disini bisa ditemui ini lampu sih ini ini ada fasnya gitu berjual motor anak di belakang ini apa anaknya ini anaknya udah besar atau beli ga pernah dipakai terus berjual lagi jadinya ya menarik kalo ga punya uang tinggal jual-jualin aja barang yang ada di rumah ya rumahnya udah ga sumpek dapet uang weh apa lah nih aku ini ngomong apa sih tuh kalo kalian koleksi figurin banyak aku liat ada tintin-tintin kayaknya tuh di dalam figurinnya banyak tintin, aisteric dragon ball kalian penggemar game game juga ada disini tuh banyak ini dia punya keranjang bagus tuh nanti dibilangnya beli keranjang terus maksudnya tertariknya beli keranjang terus ya gimana orang keranjangnya lucu-lucu ya tuh liat siapa yang bisa kalo keranjangnya secantik itu siapa yang bisa mengelak coba aku penasaran sih sebenernya pengen nanya tapi kalo udah nanya terus ga nawar kan gimana ya kemarin ada yang nanya viraun tertarik sama viraun ini ada lagi tuh tapi bahannya bukan metal ini bahan seperti apa bukan plastik juga apa sih namanya temen-temen ini apakah kalian mendapatkan sesuatu dari sini wah strolly bayinya tuh hanya 50 euro aja mereknya BB Confort ini liat popernya temen-temen dan itu mobilannya aku pikir tadi Mercedes eh iya bener Mercedes lucu ya lucu liat peti-petinya seru ya weekend di sini banyak hiburan selain ke museum temen-temen ada lukisan apa di sini gambar ini bukan lukisan yang bebek ini perinan yang itu baru lukisan yang di bawah selesai mel 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 Oh kalian pendengar figurin cuma lima euroan Oh my God yang dia tanya itu lima euro dong gede gitu tapi aku tidak memajang yang beginian teman-teman lima euro wow bener-bener gak butuh uang tapi ini lucu loh yang ini burung merah gitu kamu juga tanya kamu bisa kutmati ya excuse-moi kamu ya kamu ya Selamat menikmati. Dia gak perlu nawar, 3 euro doang. Kayaknya dia juga mau beli yang satu lagi deh. 5 euro burung merak itu. Tapi aku gak akan beli, pasti kayaknya diambil sama dia. Sukses dia jualan tadi karena murah-murah. Tadi meraknya lucu ya 5 euro. Diambil kayaknya sama bapak tadi. Dia nungguin aku pergi soalnya. Kalau aku masuk ke dalam wang, tadi, ngomong-murah. Adesan dah. Pro-modong, merekmy, ngomong-murah yang autog. Pro-modong, minggu, ngasas. ini warnanya lucu amat sih pink ini perabot yang ada di rumah ya teman-teman udah nggak dipakai terus dijual lucu sekali tapi udah pocel kenapa pada pocel sih itu yang biru juga lucu lucu sekali ini meja nya unik oke deh teman-teman kayaknya cukup sekian ya cerita pasar lo di Paris hari ini karena aku ini udah di ujung jalan lagi dan tadi hanya dapat fast karena disini barang yang dijualnya nggak terlalu nyonyuk menurutku ya tapi mudah-mudahan menurut kalian unyuk-unyuk semua Oke jangan lupa dikasih like comment dan subscribe temen-temen kalau masih mau lihat video-video selanjutnya karena dukungan kalian itu sangat berarti buat aku ya biar semangat bikin videonya oke teman-teman aku mau balik ke stasiun lagi di depan terima kasih udah nontonin dari awal sampai akhir kita ketemu lagi besok salu adem hopernya tuh Iya ada toko bunga disini Baru buka Berapa harga bunganya kira-kira Belum buka katanya 6 euro aja Yang ini 15 euro Cantik Baru buka ternyata dia Harusnya bukanya jam 9 Mana bosnya Ini jam segini baru buka Udah jam 11 Baru buka katanya